Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Moab, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga puri keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangka kalah berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Yehuda, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadehan orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di Padanggurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, Hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya, aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani diantara pahlawan, akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan.